Halo teman-teman TV Pramuka, ayo ikuti lomba 1 tahun TV Pramuka dengan tema vaksinasi, persiapan CTM, dan latihan Pramuka. Lomba kali ini diadakan dengan 2 kategori, yang pertama lomba video dan yang kedua adalah lomba poster. Berikut ini ada beberapa video dan poster peserta yang telah mengikuti lomba vaksinasi TV Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Afin sahabat Pramuka siaga, sehat, jiwa raga. Menunggu pertahankan vaksin, siap membasmi virus COVID-19. Afin beraksi melawan virus COVID-19 dengan vaksin penuh cekatan, sehingga virus musuhnya di muka bumi, khususnya di bumi perciwi. Setelah kami melaksanakan program pemerintah vaksin 1 dan 2, Alhamdulillah kami bisa kembali melakukan aktivitas seperti Senyakara. Yeay! Dan lebih menyenangkan, dapat mengikuti kegiatan kepramukaan secara tatap muka. Nah, sahabat Pramuka, jangan lupa ya, mengikuti vaksin 1 dan 2, Bermanfaat dan membuat kekebalan dalam tubuh kita dalam menangkal virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 15 September 2021, telah diaksanakan kegiatan Bakti Pembersihan Ex-Pedagang Kaki 5 di Kuarcap Kota Bogor. Kegiatan ini dimulai dari pukul 9 pagi sampai selesai. Ya, selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Aldia Rahman, saya Andalan Cabang Urusan Pengabdian Masyarakat Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 September 2021, tepat di depan kuarcap Kota Bogor, kita di sini sedang melakukan kegiatan pembersihan puing-puing yang dulu kita ketahui di sini adalah lokasi para pedagang. Ya, memang ya bukan hak mereka untuk menempati berdagang di sini. Nah, di sini kurang lebih ada 20 orang, pramu personil dari Pramuka Peduli yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumkim, dan PUPR untuk membersihkan puing-puing yang ada di depan kuarcap Kota Bogor. Nah, kita ketahui di sana ada alat berat yang sudah mulai mengangkut material-material yang besar, bekas bangunan. Nah, di sini kita sambil menunggu alat berat, melakukan juga pembersihan puing-puing yang memang yang bisa kita lakukan. Kegiatan ini tujuannya untuk membersihkan area bekas bangunan para pedagang di sini, nah kemudian ke depannya nanti akan dimanfaatkan khususnya oleh Pramuka. Setelah dibersihkan, mudah-mudahan ini kalau tidak selesai hari ini, akan dilanjut besok untuk pembersihan puing-puing ini. Nah, setelah selesai, baru nanti kita Pramuka untuk mengajukan kepada Dinas Perumkim, mengusulkan untuk dijadikan taman. Ya, dalam waktu dekatlah secepatnya, setelah selesai, kita akan rapat, kita akan bahas untuk digunakan apa sih lahan kosong ini gitu. Usulan kita sih akan digunakan taman. Ya, taman atau tempat nanti latihan anak-anak Pramuka. Itu dijadikan juga di sini seperti taman corak-corak yang ada di Kota Bogor, akan dijadikan ada mural juga, ini ada anak-anak nanti bisa menempatkan tempat ini dengan baik, khususnya anak-anak Pramuka. Dan warga Kota Bogor, warga pelajar, silakan ya, memang mengisi waktu ruang, mengadakan diskusi, atau mengajakan latihan-latihan, atau mengajakan suatu kegiatan lomba, itu bisa dijadikan, bisa di tempat ini gitu. Terima kasih, Kak Adil, itu waktu ini. Salam Pramuka. Oke, salam. Halo di hari yang sama, Kelarcap Kota Bogor juga melaksanakan kegiatan geladir resik untuk persiapan inaugurasi. Kegiatan ini dimulai pada pukul 1 siang sampai 5 sore dan berlokasi di Mandua Kota Bogor. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak Ebi. Bolehkah memperkenalkan diri, Kak Ebi? Baik, perkenalkan, saya Lina Sugiyati, dari Komisi Bina Muda, Andalan Pendegak Putri. Ya, saya Nina Fatmiwanti, dari Komisi Bina Muda, Andalan Siaga Putri. Sekarang ini, lokasi di Mandua ya, sedang mengadakan kegiatan audisi untuk persiapan malam inaugurasi yang akan, yang insya Allah ya, akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober di Cimahpar nanti. Peserta yang datang, kurang lebih ada 50 dengan pembina untuk yang ikut audisi. Dari 6 kecamatan? Kuaran. Ya, 6 kuaran. Yang diloloskan untuk sementara, kita belum bisa meloloskan berapa-berapanya, karena tadi masih ada yang tertunda dari golongan penegak sama yang siaga. Jadi, dia belum sampai, belum tiba ke lokasi sini. Jadi, kita masih menunggu, mungkin, ya insya Allah, inginnya sih lolos semua ya, kayak agar lebih meriah lagi. Ya, dan tadi sudah ada 8 yang kita audisi sampai siang ini. Alhamdulillah, yang mereka tampilkan, baik, semua. Kita pengennya sih, semua berhasil lolos ya. Tidak ada yang dieliminasi. Harapannya, semoga kuarcap kota Bogor bisa tetap mempertahankan di tingkat kuarda Jawa Barat menjadi tergiat satu. Dan dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan kota Bogor, insya Allah, kota Bogor akan semakin terdepan dan lebih maju lagi, lebih sukses dari yang tahun-tahun lalu. Makasih, kak. Salam, Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pramuka. Perkenalkan nama saya, Monaster Al-Dirvira. Saya dari Kuaran Tanah Sareal. Di sini saya mewakili Kuaran saya, yaitu dengan mengikuti audisi Geladi. Dan di sini saya terpilih untuk masuk ke sini. Saya ke sini bersama teman-teman Kuaran saya, yaitu 8 orang. Dan harapan saya ke depan, semoga Kuaran saya kepilih untuk di acara inaugurasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pramuka. Selamat menikmati.